Jeda waktu genjatan senjata di jalur Gaza terbukti membuat kekuatan Hamas menjadi lebih kuat. Hal ini menjadi ketakutan tersendiri bagi Amerika Serikat. Seusah 70% pasukan di jalur Gaza memilih untuk mundur. Pejabat Amerika Serikat secara concern membahas bagaimana genjatan senjata sangat menguntungkan bagi Hamas. Jurubicara Dewan Kamenat Nasional John Kirby menegaskan bahwa banyak perbaikan dan misi khusus yang disusun oleh Hamas selama jeda genjatan senjata. Analis Keamanan Nasional lain yang berbicara di Amerika Serikat juga sepakat bahwa Hamas kemungkinan besar menggunakan genjatan senjata. Sementara ini untuk memperbaiki, mempersenjatai kembali, dan mengatur ulang posisi pasukannya di jalur Gaza. Bahkan Amerika Serikat juga mengaku bahwa selama ini Israel tidak pernah tahu berapa banyak perawatan militer yang dimiliki oleh Hamas. Hamas diakui Amerika Serikat selalu punya kesempatan untuk menambah kekuatan persenjataannya kembali hingga setelah genjatan senjata terjadi, ia kembali lebih kuat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!